Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Bu Trisni dalam mata pelajaran PPKN kali ini kita sudah masuk ke bab 2 yaitu tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan sebelum kita memulai pembelajaran lebih baik kita berdoa dulu dan jangan lupa disiapkan alat tulisnya nanti di tengah pembelajaran jika ada sesuatu hal yang penting harap kalian mencatat sendiri dalam buku catatan kalian ya oke sudah siap semua mari kita mulai pembelajaran harap menjadi perhatian Pancasila itu jika hanya di ucapkan tidak lebih dari sekedar kata-kata seharusnya Pancasila itu dicintai dan sebaiknya mencintai adalah dengan dirasakan ke dalam hati dan dibuktikan dengan tindakan peta konsep pembelajaran pada bab 2 kali ini kita akan membahas 3 sub-bab yang pertama tentang pengertian norma yang kedua arti penting pelaksanaan norma dalam kehidupan bermasyarakat dan yang terakhir adalah perilaku yang sesuai dengan norma namun pada pertemuan kita kali ini kita hanya akan membahas tentang pengertian norma pengertian norma manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan makhluk individu sebagai makhluk sosial manusia itu selalu membutuhkan orang lain oleh karena itu ia akan bekerja sama dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang sama akan tetapi sebagai makhluk individu tiap orang juga memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan sehingga memungkinkan terjadinya sebuah konflik nah norma itu sendiri adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat demi menciptakan keadaan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat dan setiap manusia bebas serta damai melakukan apapun tanpa merugikan orang lain Thomas Hobbes mengatakan bahwa tanpa norma manusia akan menjadi serigala bagi sesamanya atau disebut juga dengan homo hominilupus yang artinya pihak yang kuat akan menindas pihak yang lemah pengertian norma menurut para ahli yang pertama menurut utreh menurutnya norma adalah segala himpunan petunjuk hidup yang mengatur tentang berbagai tata tertib di dalam suatu masyarakat atau bangsa di mana peraturan tersebut diwajibkan untuk dipatuhi dan diteati oleh setiap masyarakat sedemikian sehingga apabila ada pihak yang melanggar maka akan ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang kedua menurut Surjono Sukanto menurutnya norma adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan segala norma yang dibuat akan mengalami proses dalam suatu masyarakat sehingga norma-norma tersebut dikenal diakui, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari pengertian norma menurut para ahli yang selanjutnya adalah menurut Robert M. Lawang menurutnya norma adalah suatu acuan dalam bertingkah laku sehingga memberikan kemungkinan bagi seorang untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan itu dinilai orang lain di mana juga merupakan ciri bagi orang lain tersebut untuk menolak atau bahkan mendukung tingkah lakunya selanjutnya menurut Anthony Giddens norma adalah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas nyata atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan, fungsi, ciri-ciri, sifat, tingkatan, dan juga sumber norma yang pertama tujuan norma tujuan norma itu sebagai perdoman, petunjuk, atau arahan dasar serta tata tertib bagi para anggota masyarakat supaya tetap terjalin dan tercipta masyarakat yang teratur dan tentram dan juga untuk mengatur dengan kita menaati norma itu artinya kita sudah menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib aman, nyaman, rukun, dan damai masyarakat yang tak terhadap norma akan menciptakan kehidupan yang adil selanjutnya kita bahas mengenai fungsi norma ada pun fungsi dan peranan norma dalam masyarakat sebagai pedoman bagi anggota masyarakat di dalam ia berpelilaku di dalam lingkungan masyarakat berikut ini merupakan fungsi norma bagi masyarakat di antaranya yang pertama sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan masyarakat yang kedua terciptanya keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat menjadi dasar dalam memberikan sanksi kepada anggota masyarakat atau pelanggarnya yang keempat adanya keterlibatan dan keadilan dalam bermasyarakat serta yang terakhir adalah memudahkan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama ciri-ciri norma itu seperti apa sih? nah ciri-ciri norma yang akan kita bahas disini ada enam yang pertama biasanya itu norma tidak tertulis terkecuali norma hukum yang kedua bersifat mengikat serta terdapat sanksi di dalamnya jadi masyarakat yang tinggal di dalamnya harus mengikuti norma tersebut yang ketiga norma adalah kesepakatan seluruh anggota masyarakat yang keempat anggota masyarakat harus menaati norma-norma yang ada karena sifatnya kembalikan nomor dua tadi ya sifatnya mengikat yang kelima apabila anggota masyarakat yang melanggar norma maka akan digenakan sanksi dan yang terakhir norma bisa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat selanjutnya kita akan membahas sifat norma sifat norma yang pertama norma tidak resmi atau norma formal norma tidak resmi adalah patokan yang direbuskan secara tidak jelas dan pelaksanaannya tidak diwajibkan untuk masyarakat contoh-contoh norma tidak resmi adalah yang pertama aturan adat istiadat yang kedua aturan dalam keluarga dan yang ketiga pantangan-pantangan dalam lingkungan masyarakat yang kedua norma resmi atau formal norma resmi adalah patokan yang dirumuskan dan diwajibkan dengan jelas dan tegas oleh yang berwenang untuk semua masyarakat contoh-contoh norma resmi adalah undang-undang dasar peraturan pemerintah surat keputusan keputusan presiden peraturan daerah peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang itu dirumuskan secara resmi oleh lembaga negara yang berwenang oke selanjutnya kita belajar tentang tingkatan norma tingkatan norma yang paling bawah adalah tata cara atau yusik yang kedua kebiasaan diatasnya ada tata kelakuan yang keempat adalah adat istiadat dan yang tingkatan norma paling tinggi adalah hukum sumber-sumber norma norma itu ada empat norma hukum yang pertama norma hukum itu sumbernya dari keputusan pemerintah norma agama bersumber dari ajaran agama yang berasal dari perintah Tuhan atau wahyu Tuhan yang ketiga norma kesusilaan itu berasal dari hati nurangi manusia yang keempat norma kesopanan itu berasal dari pergaulan manusia oke itu saja yang kita bahas terima kasih untuk perhatiannya sampai jumpa lagi minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati